Hello, good morning students. How are you today? This is Miss Annie speaking. Now, in English, I will give you the material about alphabet and introduction. Alphabet itu artinya abjad atau huruf. Nah, di sini Miss akan memberikan kalian abjad atau huruf dari A sampai Z dan juga pelafalannya di dalam bahasa Inggris. Ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I. And now, let's spell it together. Nah, sekarang kita eja bersama-sama. A, B, C, D, E, F, G, H, I. And next, nah kita lanjutkan ya. Di sini ada huruf J, K, L, M, N, O, P, Q, R. And now, let's spell it together. J, K, L, M, N, O, P, Q, R. And next, nah untuk selanjutnya ada huruf S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian itu mengeja nama panggilan kalian. Nah, misalnya nama panggilan kalian itu Dika. Nah, jadi kalian ucapkan seperti ini. My name is Dika. Nah, itu artinya nama saya Dika. I spell it. Nah, itu artinya saya mengejanya. Jadi, kalian eja satu persatu ya hurufnya. Nah, di K ada huruf D, I, K, A. Jadi, kalian ubah ke dalam bahasa Inggris. Huruf D berubah menjadi D. Huruf I berubah menjadi I. Huruf K berubah menjadi K. Huruf A berubah menjadi E. Nah, seperti yang sudah disjelaskan tadi ya. Nah, jadi kalimatnya menjadi My name is Dika. I spell it D-I-K-A. Nah, jadi kalian bisa latihan di rumah ya. Kalian eja nama panggilan kalian sendiri. Nah, seperti contoh yang ini ya. Oke, next. Oke. Introduction. Nah, itu artinya perkenalan. Nah, minggu lalu juga sudah bisa jelaskan ya. Perkenalan tentang diri kalian sendiri. Nah, ini contohnya ya. Hello, my name is Desi. I'm from Denpasar. I'm six years old. Nice to meet you. Thank you. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini artinya Halo, nama saya Desi. Saya berasal dari Denpasar. Saya berumur enam tahun. Senang bertemu denganmu. Terima kasih. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini. What is your name? Itu artinya, siapa namamu? Nah, jadi kalian menjawab seperti ini ya. My name is... My name is... Nah, misalnya nama kalian itu Dika. Jadi, kalian ucapkan My name is Dika. And next. Nah, kalau ada pertanyaan. How old are you? Nah, itu artinya berapa umurmu? Jadi, kalian jawab. I'm... Years old. Nah, misalnya umur kalian enam tahun. Jadi, kalian ucapkan. I'm six years old. Nah, kalau misalnya umur kalian tujuh tahun. Berarti kalian jawab. I'm seven years old. And next. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini. Where are you from? Nah, itu artinya. Dari mana kamu berasal? Nah, jadi kalian jawab. I'm from. Nah, misalnya kalian berasal dari Denpasar. Jadi, kalian jawab. I'm from Denpasar. And next. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini. Where do you live? Itu artinya. Di mana kamu tinggal? Nah, di sini ada dua jawabannya. Kalau misalnya kalian tinggal di lokasi atau tempat. Berarti, kalian jawab seperti ini. I live in Denpasar. Nah, jadi kalian memakai in ya setelah kata live. Nah, kalau misalnya kalian tinggal di alamat atau jalan. Jadi, kalian jawab seperti ini. I live at Jalan Kamboja. Jadi, setelah kata live itu ada kata at. And next. Kalau misalnya teman-teman mengucapkan nice to meet you. Itu artinya senang bertemu denganmu. Jadi, kalian jawab. Nice to meet you too. Nah, itu artinya senang juga bertemu denganmu. And next. Kalau teman-teman mengucapkan kata thank you. Itu artinya terima kasih. Jadi, kalian jawab. You are welcome. Nah, itu artinya. Terima kasih kembali. Oke, next. Untuk selanjutnya, kalian ambil buku LKS Bahasa Inggris kalian. Kemudian, kalian buka halaman 5. Page 5. Same one. Me and myself. Nah, ini artinya saya dan diri saya sendiri. Nah, hari ini Miss akan memberikan kalian sedikit pembahasan di buku LKS. Jadi, sekarang kalian simak dengan baik ya video pembahasannya. Dan kalian juga bisa langsung isi jawabannya di buku LKS kalian masing-masing. Oke, we start from text one. Listen and match. Nah, ini artinya. Kalian dengarkan dan pasangkan. Nah, di bawah sini ada the alphabet. Nah, tadi sudah Miss jelaskan ya. Alphabet itu artinya abjad atau huruf. Nah, di sini ada abjad dari A sampai Z. Kemudian, masing-masing abjad ada contoh gambar dan nama-namanya. And now, let's say it together. Nah, sekarang kita ucapkan bersama-sama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z, A, E, Apple. Nah, untuk yang B ini, dia salah gambar ya. Sebenarnya gambarnya itu gambar lebah karena lebah bahasa Inggrisnya B. B, 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 C, Cat, D, Dog, E, Leapon, F, Flower, D, Giraffe, H, House, I, Ice Cream, J, Jellyfish, K, King, L, Lion, M, Moon, N, Nurse, O, R, P, Panda, Q, Queen, R, Rabbit, S, Sun, T, Tree, U, Umbrella, V, Violet, W, Walrus, X, Sullivan, Y, Yo-Yo, Z, Zebra. Jadi, ingat ya, ini merupakan abjah dari A sampai Z. Oke, now let's continue page 6. Kita lanjutkan halaman 6. Nah, jadi untuk yang di atas ini, kalian tinggal tambahkan huruf depan dari masing-masing nama-nama benda ini. A, Apple, B, B, She, Cat, D, Dog, E, Leapon, F, Flower. Nah, karena di sini giraffe, jadi huruf depannya itu gay. Or, in English is G, jadi kalian tulis huruf G. And next, H, House. Nah, jadi kalian tulis huruf H di sini. Nah, untuk huruf I-nya tidak ada ya, jadi dilewati. And then, Jellyfish, J, jadi kalian tulis huruf J di sini. And then, King, K, jadi kalian tulis huruf K di sini. Lion, L, jadi kalian tulis huruf L di sini. Moon, M, jadi kalian tulis huruf M di sini. And next, Nurse, N. N, jadi kalian tulis huruf N di sini. Or, O, jadi kalian tulis huruf O di sini. Panda, P, jadi kalian tulis huruf P di sini. Queen, Q, jadi kalian tulis huruf K di sini. And next, Rabbit, R, jadi kalian tulis huruf R di sini. Sun, S, jadi kalian tulis huruf S di sini. Tree, T, jadi kalian tulis huruf T di sini. Umbrella, U, jadi kalian tulis huruf U di sini. Violet, V, jadi kalian tulis huruf V di sini. Walrus, W, jadi kalian tulis huruf W di sini. Salpon, X, jadi kalian tulis huruf X di sini. Yoyo, Y, jadi kalian tulis huruf Y di sini. Zebra, Z, jadi kalian tulis huruf Z di sini. Oke, next, let's continue text to listen and feel in the missing letters. Me and myself. Hi, I'm blah, blah, blah. What is your name? Hi, Sarah, I'm Ayu. Nice to meet you. Berarti yang ini namanya Sarah. Karena yang ini namanya Ayu. Karena dia mengucapkan, Hi, Sarah. Berarti kalian tulis di sini. Sarah. Jadi kalian tulis ya, Sarah. Nah, untuk yang di sebelahnya, kita tinggal tambahkan huruf yang hilang. Namun, Hi, I'm Sarah. You write R, A, H. Jadi kalian tulis huruf R, huruf A, dan huruf H. Jadinya Sarah. And next, number two. Hello, I'm Ayu. Why you? Jadi kalian tulis huruf Y dan huruf U. Hello, I'm Ayu. And next, number three. Untuk nomor tiga ini, kalian hilangkan stripnya lagi satu ya. Jadi jawabannya, Hi, I'm Putri. You write R, I. Jadi kalian tulis huruf R dan huruf I. Hi, I'm Putri. And next, number four. I'm Cynthia. You write T, I, A. Jadi kalian tulis huruf T, huruf I, dan huruf A. I'm Cynthia. And next, number five. Hi, I'm Bima. You write M, A. Jadi kalian tulis huruf M, dan huruf A. Jadi jawabannya, Hi, I'm Bima. And next, let's continue. Page seven. Kita lanjutkan halaman tujuh. Text three. Do as the example. Jadi kalian kerjakan sesuai dengan contoh yang ini. Number one. Ayu, Sarah. Hello, I'm Ayu. What is your name? My name is Sarah. Jadi, untuk menjawab yang nomor dua sama nomor tiga, sama seperti yang nomor satu ya, contohnya. Jadi yang pertama itu namanya yang ini. Ayu. Hello, I'm Ayu. Kemudian ada pertanyaan. What is your name? My name is Sarah. Jadi nama yang kedua ini kalian tulis paling belakang. Oke, we'll start from number two. Bayu, Agus. Hello, I'm Bayu. Jadi kalian tulis Bayu. Nah, tulisannya yang ini ya. And next, what is your name? Jadi kalian tulis seperti ini. What is your name? Ingat dan tanya. My name is Agus. Jadi kalian tulis My name is Agus. Nah, Agus yang ini ya tulisannya. And next, number three. Putri Budi. Hello, I'm Putri. Jadi kalian tulis tulisannya yang ini. Putri. And next, what is your name? Nah, jadi kalian tulis What is your name? Ingat dan tanya. And next, my name is Budi. Jadi kalian tulis My name is Budi. Nah, Budi yang ini ya tulisannya. And then the last, number four. Mirah Sari. Hello, I'm Mirah. Nah, jadi kalian tulis yang ini ya tulisannya. Mirah. And next, what is your name? Jadi kalian tulis seperti ini. What is your name? Ingat dan tanya. And next, my name is Sari. Nah, Sari itu tulisannya yang ini ya. My name is Sari. Baiklah, sekian video pembelajaran dan pembahasan di buku LKS untuk hari ini. Good luck and see you next time. Bye. Bye.